Sampai jumpa di video selanjutnya Hal ini pun diungkapkan dalam jumpa media pada Kamis 27 Juli 2017 Kedua asosiasi tersebut mengungkapkan tak hanya di Jakarta Peristiwa penipuan perjalanan travel haji dan umroh pun kerap kali terjadi di kota Makassar Namun, laporan yang masuk tersebut tidak mendapat respon dari Menteri Agama Dengan alasan belum ada laporan yang diterima Tak puas dengan respon sang menteri, kedua asosiasi ini pun menggandeng otoritas jasa keuangan Untuk mengawasi dan memberantas travel nakal yang telah banyak merugikan masyarakat Hal ini pun dimulai dengan langkah mengandakan diskusi publik terbuka Yang nantinya mengundang instansi-instansi terkait Serta berbagai travel haji dan umroh independen Kami dari asosiasi Ampuri dan Kesturi sebenarnya juga mimpu Merasa terpanggil dan memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi dan proteksi kepada masyarakat Supaya tidak banyak lagi yang jatuh korban Paling tidak untuk bisa meminimalisir jamaah atau masyarakat yang jadi korban Yang kedua adalah yang mendasarinya Seperti teman-teman wartawan sudah tahu Pokoknya di Jakarta sekarang lagi menjadi isu nasional Yaitu post travel Dimana puluhan ribu jamaahnya tidak bisa berangkat Itu penyebabnya juga adalah karena umroh yang dijual dengan harga yang terlalu murah Poin penting yang akan kita lakukan selain di alam wabit tadi Itu adalah kita sering saya sampaikan di forum-forum bahwa Kita akan membuka post-pokongan bersama Post-pokongan bersama ini untuk menerima masukan ataupun keluhan Ataupun juga komplain yang ini disampaikan oleh langsung dari calon jamaah kepada asosiasi dalam hari ini Yang kedua itu ada poinnya adalah Kita juga akan mendesak kemenang untuk mengatur batas waktu menunggu Jadi ada aturan Bukan cuma kita menentukan batas minima pembayaran Tapi juga menentukan batas waktu untuk menunggu Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh dan tergiur dengan iming-iming harga yang murah Kedua asosiasi ini pun menambahkan Nantinya akan membuka post layanan pengaduan masyarakat yang bekerjasama dengan OJK Sebagai bentuk apresiasi berantas travel nakal Hanada Turandan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan